Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kece ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Pada kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang pelajaran perawatan kulit wajah bermasalah Tapi pada kesempatan kali ini lebih fokus kepada perawatan kulit wajah berjerawat Tetap semangat ya Kita akan belajar bersama-sama Dan jangan lupa senyum Ini adalah ruang untuk perawatan kulit wajah Di sini ibu sudah menyiapkan ada facial bed Kemudian di sini kalian bisa lihat ada sterilizer Kemudian ada hot cabit Di sini ada pavoson Itu saja wash level untuk kita membuang dan mengambil air Kemudian ada magnifying lamp untuk kita mendiagnosa Kemudian ada wash pom Kita menyiapkan wash pom dua ya Dua wash pom Ini sudah disiapkan Kemudian ada tempat sampah Trolli sudah pasti ini ya Trolli Nah untuk alat yang kecil ya Di sini ibu sudah menyiapkan bak instrumen Kemudian di dalam bak instrumen Ibu sudah meletakkan Spon facial Kemudian kuas masker Kemudian ada pinset Sendok runa Sepatula Nah alat-alat ini bisa kita masukkan ke dalam sterilizer Apabila tidak memiliki sterilizer Kalian bisa memungkus alat-alat ini dengan kapas yang sudah dilembabkan dengan alkohol Masih ingat kan waktu kelas 10 belajar seperti itu Kemudian yang berikutnya ada cawan masker Mangkok masker Kemudian ini ada cawan kosmetik Jangan lupa untuk persiapan bahannya juga ya Ada tisu Kemudian ada kapas Kapas segi empat Kapas bulat Kemudian karena ini perawatan kulit berjerawat Mungkin nanti akan mengeluarkan jerawat Atau mau mencet jerawat Atau mau mencet jerawat Jadi kita harus menggunakan sarung tangan Demikian karena alat-alatnya Tentu kalian sudah paham ya Tidak ada yang asing kan buat kalian Karena waktu kelas 10 kalian sudah belajar itu Baik berikutnya Pertama adalah IMK Premover Tentu kalian sudah tahu apa ini fungsinya IMK Premover Kemudian ada mic cleanser Ini memang khusus untuk kulit berjerawat Kemudian disini ada penyegar Kemudian disini ada sabur wajah Kemudian disini ada Masker untuk kulit berminyak atau berjerawat Ini adalah acne lotionnya Kemudian ini ada alkohol Tadi ibu sudah menyampaikan Kalau tidak punya sterilizer Alat bisa disterilkan dengan menggunakan alkohol Kemudian ini hand sanitizer Untuk beautician membersihkan tangannya Baik tadi kalian sudah mengetahui ya Tentang alat yang digunakan Kemudian kosmetik dan bahan ya Seperti kapas tisu ya Nah sekarang Ibu akan melihatkan Yang akan digunakan lenan Lenannya seperti kalian sudah tahu ya Pertama ada spray Kemudian ada selimut Kemudian ada kamisol Kemudian ada kimono Handuk kecil Handuk kecil Minimal 4 Kemudian bandana Sebaiknya memang warnanya putih ya Tapi saat ini ibu menguap Ibu hanya bisa memperlihatkan Yang tidak berwarna putih Kemudian ada penutup kepala Demikian untuk klienan yang digunakan Di sini kalian sudah lihat Persiapan area kerjanya Sudah ditata Kemudian Beautician juga Atau terapi sudah Mengenakan pakaian praktek Sesuai dengan SOP Tinggal mencuci tangan Sambil menunggu kliennya Persiapan kliennya Klien sudah memakai kamisol Dan juga memakai kimono Mari kak Silahkan Hai Halo Di sini klien ibu sudah siap Kemudian Ibu juga sudah siap Untuk merawat kulit aja berjerawat Sekali lagi Persiapan klien Jangan lupa untuk Mensanitasi tangan Hal pertama yang kita lakukan Adalah Melakukan pembersihan Riasan mata Dan riasan bibir Dengan menggunakan Imeca Premover Untuk kalian masih ingat Bagaimana Cara mengaplikasikan Imeca Premover Pada riasan mata Dan riasan bibir Bila klien yang menggunakan Maskara Atau Eleanor Angkat sedikit ya Kelopak matanya Kemudian bersihkan Ke arah bawah Karena kliennya di sini Tidak menggunakan Riasan mata Jadi memang lebih mudah ya Tetapi kalau kliennya Menggunakan riasan mata Dan riasan bibir Harus benar-benar dibersihkan Selanjutnya kita lakukan pembersihan kulit wajah ya Menggunakan cleansing gel di sini Ingat ya Karena ini kulit berjerawat Terlakukan dengan Lembut ya Terus hati-hati Kita angkat Dengan menggunakan Spon facial Kemudian ya tadi setelah pemberian kulit wajah kosmetiknya kita angkat kemudian kulit wajah bayang kita seringkan dengan menggunakan pusi tadi, kemudian selanjutnya adalah melakukan analisa kulit wajah nah, ibu disini menggunakan magnifying lens selamat menikmati selanjutnya, setelah menganalisa kulit wajah, kita melakukan di-cleansing di-cleansing dengan menggunakan sabun wajah selamat menikmati selamat menikmati setelah tadi menggunakan facial sole dan sudah diangkat kosmetiknya, sudah dibersihkan kulit wajah bayangnya sehingga tidak ada kosmetik yang tersisa selanjutnya adalah ibu akan melakukan epilasi pada saat kita akan melakukan epilasi kita lembabkan dulu kapas dengan alkohol kemudian regangkan agar kliennya tidak sakit diregangkan, ditarik kulitnya kemudian kita lakukan epilasi hanya bagian yang tidak diinginkan sama oleh kliennya karena kliennya tidak menginginkan alisnya terlalu banyak dicabut jadi ini ibu selesaikan selanjutnya ibu akan melakukan akupresur ini pengganti dari masas karena untuk perawatan kulit wajah berjerawat itu tidak dilakukan masas nanti di teorinya sudah disampaikan jadi pengganti dari masas itu adalah akupresur jadi akupresur itu kita melakukan titik-titik di bagian tertentu pada bagian wajah misalnya seperti ini 5 jari ditekan hitungan 10 kemudian ini di bawah titik sampai sudut mulut sampai keplipis jari kelingking kita diplipis kemudian ibu jari boleh di ini pindah kemudian kita lakukan ini kemudian ini boleh seperti ini jadi 5 jari kita tekan ke bagian titik-titik ujung sarap pada wajah jadi di bawah daun telinga rahang bawah dagu sampai tengah dagu itu 10 kali kali 3 kemudian naik tetap ada yang ditekan di sudut mulut kemudian di bawah tipi tulang tipi kemudian kita lanjutkan ke bagian alis boleh berjalan sampai ke ujung alis 3 sesi kemudian di tengah puncak hidung ya sampai ke bagian kepala ditekan lakukan itu sampai 5 atau sampai maksimal 7 garik dan selesai itu kita lakukan penguapan ya disini penguapan ibu menggunakan palposul selesai sambil menunggu palposul mengeluarkan uapnya kita boleh lakukan lagi akupresure nya ya biar kliennya nyaman kita gak tinggal ya tapi kita lakukan akupresure yang seperti tadi di arah dari palposul ke wajah klien minimal 30 cm ya kemudian jangan dari arah bawah karena nanti akan membuat palennya sesak ya karena masuk ke hidung tapi dari bagian atas atau samping ya selanjutnya disini ibu akan mengeluarkan jerawatnya dan nanti di di beri obat jerawat untuk mengeluarkan jerawat kita bisa menggunakan sendok unga ya atau bisa juga kita dengan menggunakan pisu ya pisu yang dirilikan pada jari kita dengan menggunakan jari pelunjuk ya nah disini tadi sudah mulai keluar ini kita juga bisa menggunakan sendok unga tadi sudah menggunakan pisu ya dengan jari telunjuk ya ini boleh kita tuntaskan bila menggunakan pisu tadi masih ada tersisa sambil kita menunggu membersihkan atau mengeluarkan jerawat lainnya kita bisa mengaplikasikan obat jerawat ya yang sebelumnya sudah kita oleskan alkohol ya selamat menikmati selanjutnya setelah kita mengobati jerawat ya biarkan obat jerawatnya tetap pada kulit wajah pada jerawat yang sudah tadi dikeluarkan sebagai tindakan pramasker selanjutnya adalah kita mengoleskan masker ya maskernya jenisnya macam-macam ada masker bubuk ada masker yang kita setting sendiri ya tetapi disini ibu menggunakan masker yang langsung pakai ya jadi tidak menggunakan air mawar tidak menggunakan kuas bisa menggunakan sepatu aja yang menggunakan air mawar setelah kita oleskan dengan merata ke seluruh wajah kemudian nanti kita tunggu sekitar 15 sampai 20 menit setelah kita menunggu masker 15 sampai 20 menit sekarang kita angkat dulu maskernya dengan menggunakan sponge facial yang sudah dilembabkan disini dilembabkan dulu maskernya dilembabkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.